Jika kau minta intan permata, tak mungkin ku mampu Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia Hati ini bukan ku lagi Seribu tahun pun akan ku nantikan kamu Sayangku jangan kau persoakan siapa di hatiku Terukir di bintang tak mungkin hilang cintaku padamu Terukir di bintang tak mungkin hilang cintaku padamu Tak mungkin tak mungkin Awak nak jumpa Asmara juga Sanggup berbuka luar sampai Asmara keluar Asmara Asmara, jangan Ingat tak apa Papa cakap semalam? Asmara ingat Papa dan Mama janganlah risau Asmara tahu apa yang Asmara buat Degillah Saya ingat awak tak nak jumpa saya lagi Awak tahu kan keluarga awak dah menghormati keluarga saya Dia orang tak faham Dia orang tak faham yang peluang hidup untuk pada rumah hati ini tinggi Tapi peluang untuk mati juga tinggi Saya sanggup buat apa saja Saya sanggup menghati nyawa dengan awak Zain Saya tahu ketulusan hati awak Itu sudah cukup Tapi nyawa kita cuma satu saja, Zain Kalau awak nak berkorban sekalipun Awak berkorbanlah untuk Mummy dan Daddy awak Bukan untuk saya Saya dah janji dengan awak Awak tak sanggup buat apa saja asalkan Zain Lupakan saya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Semua... Aunty, skong kita dah habis. Dah habis? Ya, dah habis. Belum pukul 10 lagi dah habis. Tadi pelanggan dah habis burunglah. Oh, yakah? 150 biji Aunty dah letak tadi habis. Ini nak datang lagi, dua bas. Beri jaga di depan ini, biar Aunty pergi buat sekejap, ya? Ya. Baiklah. Okeylah. Apa dia, Ji? Ji... Nak telefon. Oh... Aduh. Mak ini lambat sikit pun tak boleh. Macam mana, Mak? Okey tak? Ji? Okey tak? Okey. Okey. Tapi kenapa aku tengok kau macam... Sekejap. Kau ini pelik, Haji. Kau tak pernah-pernah make up tiba-tiba. Kau nak make up, kenapa kau nak cubit? Setiq. Kau ada orang nak masuk minang kau? Tak adalah. Aku cuma nak tahu okey ke tak? Tunjuklah sikit kat dia. Tunjuk-tunjuk. Tuan main muka diri dulu. Tak gelap sepi. Tak gelap sepi. Aku tak gelap. Aku tak gelap. Tak gelap, Haji. Aku tak gelap. Aku tak gelap. Ji. Ji. Ji, janganlah, Ji. Aku nak burau sajalah. Janganlah ambil serius. Ji. 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 Mulai yang ini. Kita bukan kawan lagi. Kau rasa lagi Adam bersama saja. Ji. Kau menganggapku lemah. ratedah Video dua tiba-tau ta pertama Oder melihat biliyor Sayangku, jangan kau tersoalkan siapa di hatiku. Doktor ada pesan tak boleh makan apa yang tak boleh makan? Mama masak ikan siah kap setim tak? Lepas itu, Mama buat ubu nasi. Asmara! Zain ini dah daftarkah syarikat kita untuk pemeran? Betulah sudah, Abang. Dia tahulah kerja dia buat. Zain itu kalau tak ada ketuk, tak ada saja buat kerja. Ini pepeributa ke mana dia pergi? Dia keluarlah tak ke mana-mana dia pergi. Saya cuma tak nak jumpa Semarah lagi. Abang ini macam Abang tak tahu perangai anak Abang. Macam Abang juga. Lagi kita halang, lagi dia buat. Itu pun dah balik. Panjang umur dia. Awak, Akshay. Awak, Akshay tahu awak bukan bercakap daripada hati awak. Kita dah bincang tentang ini di Cameron lagi. Ya, betul. Tapi itu sebelum saya tahu keluarga awak tak setuju dengan keputusan awak. Zain, Daddy awak tak benarkan awak jumpa dengan saya lagi. Awak tolonglah awak mati keputusan mereka. Awak saja cakap macam ini sebab apa? Sebab awak nak berselindung di sebalik Mummy dengan Daddy saya untuk suruh hubungan awak dengan siapa? Dengan Mahmat Chef itu. Kan? Kalau itu yang ada dalam fikiran awak, baiklah. Saya iakan. Tapi mulai hari ini, saya minta tolong awak. Tolong jangan hubungi. Tolong jangan datang. Dan tolong jangan cuba cari saya lagi. Walaupun saya dah mati. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Zain, sebab pameran buku terbangsa itu. Daddy. Mummy. Mami, Zain bukan budak umur tujuh tahun, lima tahun yang Daddy dengan Mami perlu melindungi lagi. Zain dah tiga puluh tahun, Daddy. Zain ada hak untuk buat keputusan Zain sendiri untuk buat apa yang Zain nak buat. Macam Daddy dulu, masa Mami merayu supaya Daddy putuskan hubungan dengan siapa? Kristina. Daddy degil. Daddy tetap nak teruskan hubungan itu juga, kan? Itu cerita lama. Cerita lama atau tak lama tak penting, Daddy. Yang penting sekarang ini Daddy lebihkan dia daripada anak Daddy sendiri. Isteri Daddy yang sah ini. Daddy pilih Mami dan Zain, bukan Kristina. Daddy pilih kami pun bukan ikhlas pun, Daddy. Daddy pilih sebab apa? Sebab arwah Atok ada cakap, pilih kami ataupun Daddy tak akan dapat apa-apa. Sebab masa itu juga, harta Daddy dah habiskan kekes dengan Kristina. Dan Kristina pun ada teman lelaki lain masa itu. Jadi, Daddy ikhlas ke, Daddy? Baik! Zainabah! Jangan halang apa Zainabah buat. Terima kasih sudah menonton! Selelonglah dia, kami akan tidak men squadpar. ISO jalan terdיה vacuum telah datang maju yang terangkap di ating saat itu都有 selanjutnya. Kita bisa di Find Axel, kami akan saja datang mencari untuk mencari hari ter vanity. Seringkali kau merendahkanku Melihat dengan sebelah matamu Aku bukan siapa-siapa Selalu saja kau anggapku lima Merasa hebat dengan yang kau punya Assalamualaikum, Ayah Waalaikumsalam Naik bas ini penat dia lain macam Macam mana dengan kawan Adam? Dia... Dia apa? Dia macam mana? Minggu depan Adam nak pergi KL balik Pergi KL buat apa? Jumpa tunang orang itu Mereka dah putus, Ayah Itu kata Adam Tapi sebenarnya... Mereka dah putus benda itu Adam boleh jamin Doktor Macam mana keadaan Asmara? Alhamdulillah, Asmara setabil Tapi saya bagi dia ubat untuk dia berehat Jadi dia tak akan sedang untuk beberapa jam Doktor, uji hati dan darah saya Saya mungkin boleh jadi penerma Encik, hari ini hari minggu Jadi lab kami semua dah tutup Encik kena datang besok Datang jumpa saya terus Tapi kami kena lakukan beberapa ujian Untuk bakal penerma Walaupun Encik, ayah dia sendiri Ya, saya faham Baiklah, Asmara akan dihantar ke ward Nanti Encik dan Puan boleh Tengok Asmara di sana Ya, berapa lama anak saya ditahan, Doktor? Bergantung dengan keadaan dia sendiri Pada pandangan Doktor Macam mana keadaannya? Agak kritikal Tak maaf, Encik, Puan Adam, kenapa yang Adam kena pergi KL balik? Adam kena buat persiapan untuk pertandingan memasak itu Benda ini penting ya Hal hantar hidup dengan hati Adam cakap apa ini? Adam nak pergi buat tes di hospital sikit Adam sakit ke? Tak bolehlah, Adam sihat wafiat Cuma Adam nak dermakan hati Adam Adam nak derma hati di siapa? Untuk kawan Adam Tak adalah, Doktor cakap dia dah tak ada harapan dah Jadi Adam cuba tengok kalau hati Adam sesuai Habis kalau sesuai? Adam derma Adam, risiko dia tinggi Adam tahu itu sebabnya Adam nak buat tes dulu Adam tahu risiko dia Apa risiko pun, Mak tak izinkan Mak, kalau dah sampai waktu kita Kena gigit nyamuk pun kita mati kan? Tapi kalau belum ajar kita Ini jaturan kau gunung berapi Belum tentu kita mati Mak tetap tak nak Tak faham ke Mak cakap tak nak? Kalau Adam mati sekalipun Redokkan sajalah Mak, Ayah Hidup mati ini ketentuan dia bukannya kita kan? Adam dah BKL bila? Assalamualaikum Assalamualaikum Ji Assalamualaikum Waalaikumsalam Ji Ji Ji, sekejap, sekejap Kau datang sini semata-mata kau nak gelapkan aku lagi kan? Taklah, aku datang nak minta maaf Sebab pagi tadi aku buat kau sentap Sebenarnya, kau cantiklah pakai make up Tapi kau tetap gelapkan aku Aku ingat, aku nak berurau saja Aku dan Razlan tak sangka pula yang kau boleh marah macam itu Maaf, ya? Sebenarnya kan, kenapa kau pakai make up? Kau nak buat video yang aku suruh tu, ya? Lebih kuranglah Kau nak aku tengok apa-apa tak? Tak ada, terima kasih Baiklah Aku balik dulu Maaf, ya? Hmm Eh, Adem dah balikkah? Ji? Pakcik Adam dah dalam Dia dah sampaikah? Ya, tadi Katanya nak pergi balik Rabu ini Eh, dia ada apa lagi di sana Pakcik? Nak jumpa perempuan itulah yang dihantar semalam itu Oh, yakah? Dah, Atul Ji Orang tengah angau ini Bukan boleh kita tegur sikit Tegur kalau dia melenting Dahlah Pakcik minta maaf, Pakcik nak jumpa Pak Mak Eh sekejap Baik, Pakcik Jangan pergi dulu, ya? Jangan pergi dulu, ya? Pakcik Katanya nak pergi balik Rabu ini Eh, dia ada apa lagi di sana Pakcik? Nak jumpa perempuan itulah yang dihantar semalam itu Oh, yakah? Dah, Atul Ji Orang tengah angau ini Bukan boleh kita tegur sikit Tegur kalau dia melenting Kau tahu betapa ku sayang padamu Kau tahu betapa ku fikir tentangmu Jika aku dapat hadir dalam kamu Kan ku buktikan Kataku ini Kau satu dalam sejuta Kau tak ada tandingnya lagi Hanyalah dirimu Yang namanya kasih Langkah kakiku semakin susah Saat dirimu wakimi hatiku Namun ku coba selalu mengalah Ku lakukan demi cinta Aku menunggu dan terus berharap Dan aku bertahan hingga datang gelap Hingga suatu saat Hingga suatu saat tubuhmu ku dekat Yakin cintamu ku dapat Meski kau selalu Menyakiti aku Ku coba bertahan Walau sakit hati ini Ku paksakan Dan aku percaya Dan aku percaya Suatu saat nanti Kau akan mengerti Bahwa cintaku ini Tak akan mati Dan aku percaya Pembu sisju Kau akan mati Kau akan mati Kau akan mati Jangan lupa Kau akan mati Kau akan mati Tufak Kau akan mati Kau akan mati Aku menunggu dan terus berharap Dan aku bertahan hingga datang gelap Hingga suatu saat tubuhmu ku dekat Yakin cintamu ku datang Meski kau selalu menyakiti aku Ku coba bertahan Kalau sakit hati ini ku pasakan Dan aku percaya Suatu saat nanti kau akan mengerti Bahwa cintaku ini tak akan mati Ada yang berlaku Allahuakbar Nanti di Kuala Lumpur itu kan Adam nak tak kalau mak temankan Adam Mak Adam baru buat tes je Belum tahu lagi boleh dema atau tak Agak-agaknya itu Bila ya keputusan itu Tak tahulah Tapi kalau tengok keadaan semarah sekarang ini Mungkin dokter akan cepatkan lagi kot Sebenarnya mak ini Mak Janganlah risau sangat Kalau dah tertulis cara Adam pergi jumpa arwah mak dengan abah Adam macam ini Adam redor Adam ini muda lagi Sebenarnya mak bukanlah nak doa yang tak baik untuk Adam Tapi mak risau Kalau ada Benda-benda yang tak elok berlaku pada Adam Mati kan tak kena umur mak Habis cita-cita Adam macam mana? Asmara dah tahu dah keputusan yang Adam buat ini Dah Dia sebenarnya pun memang tak setuju Adam dema Tapi ini kan keputusan Adam Adam nak dema Ikhlas Lagi pun mak Hati ini kan Satu-satunya organ kita yang hidup Jadi kalau kita potong sekalipun InsyaAllah nanti Dia akan tumbuh balik Membesar macam normal Yalah Kalau dah Adam cakap macam itu Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sebagai penderma hati esok Papa Kan Papa dah cakap Selagi Papa ada Papa akan buat apa saja untuk Asmara Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Uncle dah cakap Uncle Mummy dengan Daddy tak boleh halang keputusan saya Saya dah beritahu Dr. Fariz Saya nak darumah ke hadisan untuk Asmara Asmara Saya tahu awak dah putuskan pertunangan kita Tapi awak saya dah janji pada diri saya Pada kedua orang tua saya Saya cuma nak derumahkan hati saya untuk awak saja Awak keladu-jadu kita kahwin awak Kalau tak ada tak apa Saya rasa Yang penting sekarang ini awak selamat Tolonglah jangan mengalah Zain Betullah apa yang kamu cakap ini Awak Saya cuma harap sekarang ini Harga hati saya dengan hati awak sepatan Lui Hei Hei G mana? Tak tahu Saya takkan mengajuk pergi ikut Siapa? G Semalam dah datang pakai makeup Aku dengan Razlan gelak Mengajuk Tapi aku dah minta maaf Aku tengok okey Ini tak datang pula Baliklah Okey G pakai makeup Mesti kelakar gila Dah itu Sebab itu aku gelak Tapi kan Apakah tengok G tu Comel juga Kau ni Kau duduk kanan-kanan aku dengan dia Kau sebenarnya duduk bersih ada kan? Tak ada maknanya aku nak bersih ada Lagi pun satu kamera ni tahu yang G suka dengan kau Tengok Lawak pagi hari Tak bolehlah Hati aku dah kena curi Semarang Nanti aku nak turun jumpa dia lagi Eh Nanti aku nak SMSG Aku nak suruh dia pakai makeup aku nak keluar dengan dia Tapi kau kena ikut sekali Tengok gambar dia Motif? Aku nak buka tengok Kalau aku gelarkan dia Percayalah Mesti dia tak akan merajuk Tengok nanti Zain ada perjumpaan ke Sampai tak masuk-masuk lagi Ada Dato Tapi dia tak beritahu dengan siapa Cuba telefon dia sekarang Baik Dato Tak dapat Dato Tak apa saya cuba lagi Tak payah Tapi bila dia masuk terus Suruh dia jumpa saya Baik Dato Sini sini Ini The Legend Jangan tunggu lama-lama Nanti lama-lama Mak diambil orang Aku Eh Mak ini Betulkah studio dia? Tak macam studio pun Betul lah Mak Betulkah dia tengok? Betulkah dia tengok? Betul? Dia dah ni? Kita tentong ya? Oh ada 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 Tengok Ada tak? Hai Jana Fisah Ya Saya, 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 saya Masuk, masuk Encik K itu ada di dalam Ada Assalamualaikum 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 Mak Cik ini Mak dia Mak Cik Doti Hai, Mak Cik Doti Hai, Mak Cik Doti Hai Mak Eh, jom masuk Masuk, Cik Doti dah tunggu Baik Baik Okey Okey Tengok 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 Siapa nama dia? Ini Salim Eh, pemerintah Bukan Salim Bukan Salim Tengok Tengok Apa lagi ini? Macam Macam Encik K, ya Ini G dari kamera Tengok Lelah Kami, dahling Bukan dahling Nama dia G Oh Saya K. Komposer dan pengurus yang terkenal Helo, dan ini Zul, suara penyakit saya. Oh, saya kenal sangat ini, Encik Kit. Kenal kan? Ini mak saya. Mak, ingatkan pemerintah tadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, kami dah tengok video awak sebab tahu awak di sini. Nak jadi artis. Saya langsung tanya, nak cuba saja. Okey, nanti awak masuk ke dalam sana. Saya nak rakam balik lagu yang awak nyanyi hari itu. Sebab cara awak bawa lagu itu, ada sikit kelainan. Oh, Encik Kit, awak pun dah beritahu. Saya sebenarnya boleh nyanyi banyak lagu-lagu. Lagu apa? Pop rock, metal rock, dangdut. Amboi, amboi. Saya suka dengan percayaan itu tapi kita masuk ke dalam dulu. Buat kita tahu cerita bagaimana. Lagu hari itu juga? Lagu hari itu. Okeylah. Maknya, maknya di sini. Nak suara dia saja. Okey, Zul. Jom. Okey, Zul. Jom. Mulai. Oh, Mulai. Oh, Mulai. Oh, Mulai. Oke, dah. Nyanyi. Di radio, seolah-olah memelih aku. Apabila kau bersama yang lain. Adakah perasaan benci ini sebenarnya cinta yang masih bersama di untukmu. Dan sebenarnya aku mengharapkan di sebalik senyumanmu itu kau juga terutuwi aku. Boleh pergi sana? Nanti dia dah datang sini. Itu Mak Daling. Ji. Bagus. Saya suka suara itu. Boleh kita bincang tentang kontrak? 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 Senangnya. Macam itu saja? Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Tapi ada satu lagi. Pergilah. Saya nak tukar nama awak. Tukar nama awak? Tukarlah awak. Tukar nama awak ya ya? A! Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba. Ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Hati ini bukan milikku lagi. Seribu tahun pun akan ku nantikan. Kamu sayangku, jangan kau persoakan siapa di hatiku. Terukin di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terukin di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terukin di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu. Terukin di bintang, tak mungkin hilang cintaku padamu.